Intro Yo welcome back kembali lagi di channel Atoa Hayato Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja Yosa ini adalah segmen full shop untuk chapter 1073 Disini alur ceritanya sudah terlihat jelas Dan tanpa basa-basi lagi langsung aja kita masuk ke pembahasannya Judul chapternya adalah Miss Buckingham Stasi Disini sosok ibunya Weville itu diperlihatkan muncul di Pulau Sping Lalu untuk covernya memperlihatkan tank buatan Vegapunk Yang ternyata malah menembakkan bunga dari ujung senjatanya Hal itu membuat prajurit yang mencoba tank itu jadi terkejut Queen Sisat dan Jade juga tampak aneh dengan penemuan Vegapunk itu Oke masuk ke bagian cerita Di awal langsung menunjukkan keadaan di Pulau Egghead Disini Kaku diperlihatkan sudah jadi lemas dan beranjak ke alam mimpi Luci yang merasakan karma pengkhianatan tampak kesal kepada Stasi Tanpa basa-basi, Luci menyerang Stasi dengan teknik Sigan biasa Serangan Luci dalam wujud normal tentu mudah dihindari Stasi yang sudah berubah itu pun menggunakan teknik bayangan Alhasil Luci hanya menyerang bayangan Stasi Lalu dengan pergerakan yang cepat Stasi membuka lipsticknya Dan kemudian menempelkannya kepada Luci Tapi tunggu dulu ya itu bukan lipstick biasa Tetapi lipstick yang ujungnya terbuat dari batu laut Luci pun langsung lemas saat bersentuhan dengan lipsticknya Stasi Dan Stasi memanfaatkan momen itu untuk menggigit Luci Luci pun jadi tertidur Melihat drama pengkhianatan terjadi di hadapan mereka Membuat Suru dan Brook terkejut Tapi mereka tidak ikut campur Selanjutnya Stasi menghubungi Vegapunk Untuk menyatakan bahwa misi yang diberikan kepadanya sudah sukses Lalu diperlihatkanlah keadaan di dalam lab Karena serangan para Serapim lab jadi rusak parah Tapi Saka dan kru topi jerami yang ada di sana masih baik-baik saja Selanjutnya Stasi mengatakan jika dia tidak bisa menghentikan perintah Serapim Karena otoritasnya di CP Zero lebih rendah daripada Luci Para Serapim pun terlihat masih menyerang lab Mereka menjalankan perintah terakhir yang disampaikan oleh Luci Melihat bocah-bocah Serapim itu belum berhenti menyerang Suru dan Brook segera berlari untuk menghentikan mereka Lalu dari bagian atas lab tiba-tiba Lilith muncul Dia terlihat soies dengan melompat dari atas tanpa perhitungan yang matang Padahal di bawahnya ada Serapim Mihawk yang terlihat sudah siap untuk menyerang Serapim Mihawk pun melakukan bidikan kepada Lilith yang tepat berada di atasnya Dan sebuah tebasan pedang yang besar segera meluncur Beruntung Suru yang tadi berlari sudah sampai di lokasi Serapim Mihawk Dengan cepat Suru menahan tebasan pedang darinya Pedang Suru dan pedang Serapim Mihawk pun saling berbenturan Muncul efek benturan yang dahsyat di sini Selanjutnya Vegapunk Edison muncul dari belakang Lilith Di sini salah satu Vegapunk itu akan diserang oleh Serapim Jinbei Sanji pun bergerak cepat untuk menangkap Edison Tembakan dari Serapim Jinbei akhirnya meleset Nah selanjutnya keempat Serapim sudah berhasil dijinakan oleh para Vegapunk Suru tampak terkejut ketika melihat wujud mereka Sementara itu di ruangan lain Luffy dan Chopper sedang berteriak-teriak Untuk memanggil Bonnie dan Vegapunk Lanjut kita beralih ke Pulau Sping Di sini anak-anak sedang bercerita kepada Marco Tentang insiden yang sudah terjadi Ternyata prajudit angkatan laut telah datang ke kampung halaman Sirohiki itu Di sini terlihat Krocomarin menakut-nakuti para penduduk dan juga anak-anak Keadaan di pulau itu yang tadinya adem ayam mendadak menjadi kacau Tak lama kemudian Edward Weville muncul Salah satu mantan Shichibukai itu langsung mengayunkan senjatanya kepada Krocomarin Para Krocomarin terhempas jauh bahkan hingga menabrak bebatuan di belakangnya Rekan-rekannya yang lain jadi auto kabur setelah melihat Weville menghejar rekan mereka Tapi ternyata ini bukanlah kemenangan untuk Weville Karena ada kabar kedatangan Admiral Green Bull Green Bull pun bisa meringkus Weville Dan membawanya pergi dengan kapal angkatan laut Nah flashback cerita anak-anak di hadapan Marco itu pun berakhir Lalu dari belakang Marco diperlihatkan sosok nenek-nenek dengan membawa tongkat Dia mendekat ke arah Marco Nah ternyata nenek itu adalah ibunya Weville Dia diperkenalkan di chapter ini dengan nama Miss Bakin Hamstasi Dan dia dikabarkan punya hubungan dengan Mads dan juga Bajak Laut Rox Bakin bicara seperti memarahi Marco Dia menyatakan putranya sudah berkorban untuk mengamankan kampung halaman Sirohige ini Bakin pun meminta Marco untuk menyelamatkan Weville dari angkatan laut Dan juga memberikan warisan Sirohige kepada anaknya itu Di sini Miss Bakin diperlihatkan menangis di tepi tebing Saat melihat kapal yang membawa putranya pergi meninggalkan Pulau Sping Sementara itu Marco terlihat ragu dengan jalur keturunan Weville Yang dikatakan anak dari Sirohige Untuk menjawab keraguan itu Miss Bakin meminta Marco untuk menanyakannya kepada Vegapunk Nah dengan disebutkan sosok Vegapunk Membuat Mimin berpikir bahwa Weville ada hubungannya dengan Stasi Jadi ada kemungkinan jika Weville dibuat memang dari DNA atau garis faktor keturunannya Sirohige Hingga bisa dikatakan sebagai anak Walaupun tanpa melalui proses pembuatan yang alami Oke lanjut kita masuk ke halaman terakhir Di sini terlihat iding-idingan kapal marin dan kapal pemerintah dunia Kedua bendera itu berkibar dengan kuat di tiang-tiang kapal Admiral Kizaru dengan sopan menyapa seorang kakek tua yang ikut bersamanya Sosok kakek tua itu awalnya diperlihatkan dari belakang Dia sedang akan makan sesuatu Tapi makanan itu dicicipi dulu oleh seorang anak buahnya Untuk mengecek apakah ada racun atau tidak Nah ternyata sosok kakek tua yang bicara dengan Kizaru itu adalah salah satu Gorosei Namanya adalah Senjegarsya Sartunus Dia dan Kizaru sedang menuju ke pulau Egghead Oke sampai disini aja segmen full shop kali ini Oh iya minggu depan libur lagi ya guys Yosa mimin atwa hayatu Terima kasih Oke cukup sekian video kali ini Semoga nakama sekalian menyukainya Terima kasih udah nonton Jangan lupa kasih like ya Dan subscribe channel atwa hayatu Yo Yo Sub indo by broth3rmax